Intro Setelah penantian sekian lama, Sin Taeyong akhirnya hampir pasti mendapatkan penyerang jempolan untuk mengisi lini depan tim Nas Indonesia. Menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan, Ketua Umum PSSI Erik Thohir akan mengadakan video conference dengan penyerang keturunan Gret A. Berawal dari obrolan inilah, si penyerang berpotensi datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia WNI. Satu berita penting yang harus saya sampaikan hari ini. Striker itu sudah ada, tapi ini harus dibicarakan dulu. Striker ini senang dan ingin memperkuat tim Nas Indonesia. Striker ini tidak main-main, Gret A. Kata Bumropan, mengutip dari channel Youtube Bumropan. Siapa striker tersebut? Masih dirahasiakan Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Karena kalau disebut namanya kemudian tidak jadikan tidak enak. Saya juga baru bicara dengan Pak Erick dan nantinya Pak Erick akan berkomunikasi dengan pemain ini lewat conference atau Zoom. Ngobrol-ngobrol santai dengan pemain tersebut. Lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Lantas, siapa penyerang Gret A yang dimaksud? Kami memprediksi, penyerang Gret A yang dimaksud adalah pemain FC Utrecht, oleh Romeni. Oleh Romeni sanggup memoleksi 11 gol di Liga Belanda tahun 2022-2023. Penyerang keturunan Gret A segera video conference bareng ketung PSSI. Apakah dia siap perkuat tim Nas Indonesia? Sangat menarik untuk ditunggu. Jika oleh Romeni hadir, sanggupkah Sintayong mengantarkan tim Nas Indonesia lolos Piala Dunia 2026?